Buat lo semua yang pengen tau banget tentang P.O.B Lo tonton channel ini Kita mulai kasih support gitu Dan kita sedang menikmati jadi orang yang Ngedadak diramahi gitu Orang-orang ramah banget gitu sama kita Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel gua di channel Ivan Santoy Masih ya tetap untuk resikan lagi tentang P.O.B Nah sebelumnya itu kan gua sudah mereaksikan yang ini Hari ini part selanjutnya itu sendiri Yang gua resikan itu sendiri adalah Masih tetap sebenarnya sih masih tetap untuk Kelas balik P.O.B Sejarahnya P.O.B Awal-awal dulu berdirinya P.O.B Masih tetap segala untuk interviewnya P.O.B Jadi buat lo semua yang pengen tau banget tentang P.O.B Itu tonton channel ini Jangan lupa subscribe, like, dan komennya Dan loncengnya Oke kita langsung masuk ke video Stage yang paling berkesan P.O.B Oke P.O.B Stage yang paling berkesan P.O.B P.O.B Oh iya S.I.D ya S.I.D ya Iya bener S.I.D Sampai berapa ribu orang disitu Terus itu juga Staggy monster yang berapa kali lipat gitu Gini guys ya Gue udah ngereksikin juga Mungkin bisa lo tonton juga ya Untuk ini yang dia Manggung bareng dengan S.I.D Ini pertama kalinya kalau gak salah Di PRG itu sendiri mereka Manggung bareng dengan band terkenal Ya kan Band terkenal Bang Dan Alhamdulillahnya Dari sini dapet respon yang sangat baik Bahkan Di saat lagi Manggung itu sendiri Memang nama juga baru-baru Manggung bareng dengan band gitu loh Band terkenal Pasti ada kecanggungan Ada Dekan atau gimana Nervous Nervousnya itu sendiri lah Dari Mars ya Itu gue suka banget Emang S.I.D Bener-bener Gila Nge-backup banget loh Nge-backup banget Dibanggung itu Manggung bareng Gak ada tuh di belanya Bahasanya yang sampai Ngejatuhin Enggak Intinya gitu loh Bahkan di belanya Untuk para fans-fansnya Dari S.I.D itu sendiri pun juga Mendukung banget Dengan-dengan positif yang keras gitu loh Untuk mereka itu sendiri Dan ada juga Efek dari mereka Manggung dari PRG itu sendiri Mereka pun sering banget Dipanggil V.O.B ini ya V.O.B itu sendiri Sering banget dipanggil Untuk Manggung di Bali Keren Keren Lanjut Awalnya sih Tantangnya Apa yang Gak enak juga sih awalnya Karena mungkin Dendre yang Kita usahin ini Masa sangat jarang gitu Harusnya Bawa cewek Dijat baik Masih kecil juga Kebanyakan kan Oh gitu kan Ada Mungkin Masih Apa aneh gitu Dan Jendre yang kita usahin Identiknya dengan Yang Apa Pergaulan bebas Jadi mungkin Timbul kekhawatiran Di orang tua Lingkungan juga Awalnya kurang Apa ya Menerima gitu Tapi setelah tahu Apa Kita sekarang Mulai dikenal Terus Ternyata Kita juga Menyuguhkan hal yang baru Yang Dengan The other side of Metanism Gitu Jargon kita Atau susi lain Dari dunia metal Mereka mulai Apa Masih support Dan Kita sedang menikmati Jadi orang yang Ngedadak diramahin Mereka orang Ramah banget Gitu sama kita Ketinya Prestasi apa Yang selama ini Dapat oke Alhamdulillah Selama 3 tahun Menurut diri Kita udah Apa Dapat Berbagai Peradaan Salah satunya Kita dulu Suka ikut festival Suka juga Salah satunya Jadis juara satu Super Friends Itu event besar Di Kota Garut Terus Selain itu Juga Bisa Apa ya Masuk TV nasional Iya 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 Masih serasa Mimpi Gitu Dan Bisa ditonton Sama orang tua Dan orang banyak Jadi Jadi Oh Iya Baya Jadi Jadi Dulu Ono Kayak Jadi Guru Honorer Di MTS Al-Boggeti Surikat Itu tempat Mereka belajar Dulu Nah Waktu itu Saya tiba-tiba Disuruh Jadi Guru Conseling Guru Conseling Berat sekali Buat saya Karena Keterbatasan Saya Sulit Sekali Menasehati Orang Itu Sesuatu Yang sulit Buat saya Nah Waktu itu Cara saya Untuk Mendekati Anak Orang Menggunakan Mediamisi Saya Berprinsip Ketika Anak Bisa Dimenangkan Hatinya Maka Segaranya Jadi Mudah Nah Saya Berkenalan Dengan Tujuh Orang Perempuan Tiga Orang Di Antaranya Termasuk Luar Biasa Secara Sikap Dan Sifat Mereka Cukup Rebel Untuk Ukuran Usia Sekolah Mereka Waktu itu Berani Mengkritisi Sistem Sekolah Lewat Madi Menurut Saya Sayang Sekali Kalau Hanya Selesai Disitu Akhirnya Kenali Mereka Seorang Musik Lalu Mereka Tertarik Dan Belajar Bersama Sama Sampai Akhirnya Sampai Sekarang Ini Dengan Empat Orang Yang Rontok Tiga Orang Berdegong Empat Orang Yang Tiga Orang Itu Hasil Dari The Power Berdegong Intinya Mereka Berkegiatan Harus Tulus Yang Pertama Itu Mereka Harus Berani Jujur Apapun Yang Menyimpan Mereka Jujur Dan Ketulusan Itu Harus Jadi Rangkah Awal Dari Mereka Karena Secara Awal Saya Selalu Bila Mereka Bahwa Kalian Harus Merdeka Secara Pemikiran Kalian Harus Adil Sejak Dari Alam Pikiran Caranya Adalah Kalian Harus Tulus Jujur Tentang Isu Negatif Tentang Pro Kontra Itu Hal Merah Kalian Akan Besar Dengan Itu Nah Cara Melangkah Cukup Diabaikan Saja Anggap Saja Ketika Ada Orang Yang Menghujat Kalian Mereka Sedang Sakit Dan Kalian Sehat Mereka Berobati Bunyi Sendiri Kalian Yang Sehat Terus Berkarya Belajar Dan Pada Akhirnya Ketika Mereka Bisa Memberikan Pembuktian Anak 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 Bisa Sedikit Sedikit Memberikan Pembuktian Menurut Terus Hujat Kuli Akhirnya Mereka Bisa Berdiri Sendiri Bisa Menunjukkan Bahwa Mereka Baik-baik Saja Sampai Hari Ini Mana Awas Setuju Iya Rap Berarti Lagu Yang Disukain Awalnya Dari Marsha Hobinya Dengerinnya Dari Situ Dari Chip Park Ini Cepet Banget Masih Dibully Juga Lanjut Gila ini cepet banget ini lho Oke Faktor menarik untuk ini ya V.O.B Seperti yang diketahui Itu Firda Marsakuni Adalah gitaris Dan vokalis V.O.B Widi Rahmawati adalah bass Dan Eis Siti adalah drummer Di Voice of Bajeprot Nah Voice of Bajeprot itu sendiri Sering viral Usai memberikan kampanye Jika hijab yang mereka kenakan Adalah simbol dari perdamaian Cinta dan kecantikan Voice of Bajeprot adalah band metal Yang lahir pada 14 Februari 2014 Jadi saat itu Tiga perempuan ini Mengenang pendidikan di Madrasah Sanawiyah Al-Bakiatus Selihat di Garung Jawa Barat Jika ditanya apa arti Bajeprot Marsa, Widi, dan Siti Sepakat jika artinya Adalah berisik Kenapa berisik? Ini karena Mempresantikkan Musik metal Yang V.O.B. Dibawakan pun Kandungan dalam lirik mereka Yang menyuarakan Isu sosial terkini Pada awal Mendirikan Voice of Bajeprot Ketiga personil V.O.B. Masih berusia 14 tahun Pada tahun 2014 Ketiganya bertemu Di ekstra kulikuler Sekolah teater Lantas Ketiga perempuan Cilik asal Garut ini Mengaku menemukan Passion mereka Lebih ke musik Bukan teater Awalnya personil Voice of Bajeprot Berjumlah 7 Namun keempat Anggota lainnya Tak diizinkan Oleh orang tuanya Hanya Firda, Marsa Kunia Widi, Ramawati Dan Siti Yang mendapat izin Dari orang tua Untuk melanjutkan Voice of Bajeprot Kemudian ketiga personil V.O.B. ini Melanjutkan ke SMK Insan Mandiri Garut Yang dibawah asuan Aba Ersa V.O.B. mencapai Sejumlah prestasi Seperti juara Satu festival Belajar BMI Vaganza Kabupaten Garut Juara dua Endepest Basis festival Pelajar musik For Friendship STH Itu Garut Dan juara dua Sundance Music Fest Dan juara satu Fossil Fest Dan beragam festival Musik lainnya Dan jelas ya Berarti ya Sudah banyak Mereka itu sendiri Punya prestasi juga Di dalam itu Ya kan Gak hanya di luar Dalam negeri itu juga pun Gila Gitu pun mereka Mendapatkan prestasi Di Saat Masih Belajar Oke Lanjut Jangan lupa like dan subscribe ya Kalau yang disini memang mungkin mereka pas lagi Mungkin aku gak tau deh Tahun 2017 kali ya 2017 kali 2017 atau 2018 Kita akan melakukan itu sendiri ya Ini Mereka sudah mulai Dipanggil sana sendiri lah intinya gitu kan Dan disini kita masih ngeliat muka mereka sendiri Masih abang gitu banget Maksudnya Iya lah lulusan masih itu kan Nah Belum lagi Ini maksud gue loh Mereka pun tadinya pun beranggotakan 7 orang Mungkin kalau misalnya beranggotakan 7 orang Untuk di kita itu sendiri Sudah full paket lengkap dong Sudah ada keyboardist Sudah pasti dong Sudah ada rhythmnya Belum lagi backing vokalnya Kan gitu loh Iya kan Tapi kalau yang ini Hanya bertiga Yang identiknya Biasanya kalau misalnya bertiga itu sendiri Dulu di tahun 1999 Tahun 2000 Sampai dengan tahun 2005 Tahun 2005 Jadi identiknya itu Tiga personenya itu sendiri adalah musik Bandnya Punk Gitu kan Tapi alhamdulillahnya Gak kesitu juga Makin kesini Ada yang bertiga juga Otak Iya kan Gitu itu bertiga kan Yang lainnya ada channel player Bener kan Tapi memang yang bertiga itu sendiri Pasti bakal kayak Tidak tahu kenapa S.I.B. Iya kan Gitu Green Day Sampai dengan sekarang Masa bertahan Mudah-mudahan sih yang bertiga itu sendiri Terus bertahan terus Nah S.I.B. 6 memang Otaknya itu sendiri Yang sedikit Dibandingkan dengan Adesanya player lengkap Yang mereka punya manager sendiri Ada di belanya Belum lagi Punya Ya ada Martin Enginan sendiri Atau pengen Viral Sendiri-sendiri Gitu kan Ya udah Namun sih mereka Udah tetap Kompak Kembali lagi ya Hak asus dan Martin Maksud gue Dibandingkan dengan Tapi pengasuhnya itu sendiri Kalau misalnya masih Dipegang Abba Erza Gue udah yakin Pasti akan ada Kejujuran disitu Ya kan Karena Yang Abba Erza ini sendiri Para fiobi Personel itu sendiri Udah menganggap Abba Erza itu sendiri Udah sebagai orang tuanya mereka Jadi kan Dari guru loh Dari jaman guru loh Terus Dari orang pertama Yang melihat mereka itu sendiri Bukan sebagai Anak-anak nakal Atau anak-anak bandel Tapi Abba Erza Hanya melihat Mereka itu sendiri adalah Mereka ini punya kemampuan Bandelnya mungkin Bisa dajar atau sekolah Ataupun mungkin Kritis dari sekolah Tapi Abba Erza Malah melihatnya Bukan dari situ Abba Erza menganggapnya Kritisnya mereka itu sendiri Berarti bisa dijadikan teater Kan gitu kan misalnya Kritisnya mereka itu sendiri Bisa dijadikan mungkin Ya Ya kreativitas Senderita di teater itu sendiri Gitu kan Tapi Kebetulannya Kan Mungkin udah ceritanya itu sendiri Kebetulannya Ketika mereka masih teater Mereka kebetulan Berperan sebagai Anak band Tujuh orang itu sendiri Anak band Makanya dari situ Mereka mulai mengenal Dengan musik Dan passion mereka Lebih Kenanya ke musik Jadi teater Masih tutup jalan Mereka yang Berperan sebagai Anggota band Menjadi Band tersendirilah Dibelangi gitu Mengatasi nama Kenapa salah Ya dari sekolahnya Yang dulu Dibelangi sampai Lampunya dimatiin Listriknya dimatiin Sama guru-gurunya Gara-gara Lagi latihan Sekarang mulai Diaku-aku Maburunya Itu kan murid saya Keren ya Yang dulu Sampai dibully Gak punya temen Gitu loh Gila tuh Dibelangi Anak-anak Semua tuh Kerjanya cuma Main band doang Cewek main band Coba tuh Ya kan Harusnya dibully Suruh ngaji Belinya beli kayak gitu Sekarang diaku-okin Itu kan temen aku loh Sekolah Keren ya Keren ya Saya enak-enaknya aja Gak ngaku-ngaku loh Oke lanjut Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!